Assalamualaikum Halo semuanya di video kali ini aku akan membuat bolu kering disini resep yang aku gunakan tidak menggunakan bahan pengembang hasilnya seperti ini teksturnya apa saja bahan-bahan yang dibutuhkan yang pertama adalah 80 gram gula pasir 2 putih telur 10 gram tepung maizena 100 gram terigu 1 tetes pewarna makanan warnanya bebas 2 gram vanila bubuk dan cetakan yang sudah diolesi margarin langkah pembuatan yang pertama kita mixer gula pasir dan telur hingga berwarna putih, kental dan berjujan jika sudah kalian bisa memasukkan vanila bubuk kemudian masukkan tepung terigu dan maizena sedikit demi sedikit sambil di mixer mixernya jangan terlalu lama sebentar saja asal tercampur adonannya kalau sudah ambil sedikit bagian dari adonan lalu kita campurkan dengan pewarna makanan yang sudah kita siapkan tadi masukkan pipping bag potong bagian atasnya dan kita sisihkan dulu sekarang kita masukkan adonan yang putih ke dalam cetakan sambil dihentakkan kalau sudah kita semprotkan adonan yang berwarna tadi berbentuk lingkaran di atasnya seperti ini jika sudah kalian bisa menggunakan tusuk sate untuk membentuk toppingnya bentuk sesuai dengan selera kalian disini aku bentuknya asal aja sih oke kalau toppingnya sudah kita bentuk semuanya sekarang kita panggang sekarang kita oven selama 30 menit pada suhu 180 derajat atau sesuaikan dengan jenis dan merek oven yang kalian pakai kalau sudah matang kita angkat dan kita lepaskan dari cetakannya nah sekarang bolu keringnya sudah siap untuk tekstur bolunya seperti yang kalian lihat di video ini ya nah happy cooking bye 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 bye